cara bongkar Oppo A5s khusus untuk pemula ya kalau yang udah Pro atau yang biasanya pekerjaannya memang service HP pasti biasanya pada saat membongkar Oppo A5s ini biasanya pakai blower ya tapi kalau untuk yang pemula atau yang mungkin teman-teman yang mau coba ganti LCD sendiri nah jadi ini saya khususkan untuk kalian ya yang mau ganti LCD sendiri ya untuk peralatannya cukup menggunakan plastik seperti ini ya tapi kalau ada plat 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 besi seperti ini juga bisa ya kemudian sediakan juga minyak kayu putih yang seperti ini ya Oke jadi kenapa saya kasih tutorial untuk Oppo A5s ini karena tipe Oppo A5s ini agak sedikit berbeda dari HP HP yang model lain yang kebanyakan ya yang biasanya kalau kita membongkarnya itu dicongkel langsung terbuka semua di bagian belakang ini ya tapi kalau untuk Oppo A5s enggak seperti itu ya jadi kita harus buka bagian sini dulu ya Nah kita akan langsung mulai cara membongkar Oppo A5s ini ya pertama-tama kita cabut dulu kartunya cabut sim cardnya simtry 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 ya Nah kemudian kita congkel pada bagian ini ya ini ya ini kalau belum pernah dibongkar dia agak susah ya Nah ini udah mulai masuk nah ini nah ini kalau agak susah supaya lemnya itu ini kan ada lemnya ya supaya lemnya bisa ah hancur gitu ya cepat kebuka ini kita kasih minyak kayu putih aja nah seperti ini ya nah nah ini agak-agak gampang ya kalau udah kena minyak kayu putih nah seperti itu atau pakai plastik seperti ini juga bisa ya pakai plastik juga bisa coba kita tes kita masukin pada bagian selah-selahnya ini ya Nah ini nah pada bagian ujungnya ini kita kasih minyak supaya lem yang yang lengket ini bisa lebih mudah terbuka ya Nah ini nah kalau udah kena minyak dia jadi lebih gampang ya Nah ini udah mulai terbuka sambil kita dorong pelan-pelan ya nah ini ini sekarang udah bisa ditarik aja ya Nah tuh pelan-pelan aja ya kalau buka-buka seperti ini jangan terlalu dipaksa karena disini ini ada ada fleksibel ya ada fleksibel takutnya ketarik nanti fleksibelnya malah putus nah ini ini harus hati-hati ini bukanya pelan-pelan nah karena ini ada fleksibel ya jangan ditarik Hai ngaget-ngaget ya Nah tuh sini ada fleksibel Oke ini udah terbuka terus kita buka fleksibelnya ini ada baut nah bautnya kita cabut terus fleksibelnya bisa kita buka ya Nah tuh udah terbuka dan selanjutnya kita tinggal buka baut-bautnya nah ini bautnya ada berapa nih 12345678 9 10 11 12 13 14 sekitar 14 15 kita buka satu persatu bautnya jadi rahasia dari Oppo A5s ini bautnya ada di belakang backdoor yang tipis ini ya jadi kalau biasanya handphone-handphone yang model lain itu bukanya disini ya tapi kalau untuk Oppo A5s ada baut yang tersembunyi oke nah ini bautnya udah terbuka semua dan sekarang kita bisa langsung coba lepaskan backdoor nya ini ya caranya kita bisa congkel pakai kuku ya di bagian dekat lubang sim card ini ya seperti ini nah nah itu nah kita tinggal congkel-congkel pakai kuku aja bisa nih ya yang penting bautnya udah terbuka semua ya nah tuh nah udah lepaskan nah pada saat buka backdoor ini hati-hati ya ini biasanya tombol-tombol seperti ini sering hilang nih jadi harus diperhatikan yang dikhawatirkan nanti setelah bongkar malah kita tombolnya hilang ya Nah langsung diamankan sekali lagi hati-hati tombolnya ya Nah selanjutnya kita bisa buka bagian baterai ini ya kita lepas dulu ininya soketnya soket baterai soket untuk cas dan juga soket lcd ya Nah setelah itu kita bisa buka baterainya nah ini kita buka dulu plastiknya kemudian ini kita tarik ya pada bagian sini nah kita tarik aja baterainya ini ya kalau nggak keras ya kalau nggak keras kita bisa tarik nah seperti itu nah udah terbuka baterainya nah tuh terus selanjutnya teman-teman kalau mau ganti ganti LCD ya ini tinggal dilepas aja ya ini fleksibel LCD Nah udah teman-teman bisa langsung lepas LCD-nya dan bisa langsung diganti ya untuk teman-teman yang mau mencoba ganti LCD sendiri ya oke demikian video kali ini cara bongkar Oppo A5s untuk pemula yang mau coba ganti lcd-nya lcd-nya ya oke oke terima kasih teman-teman kita ketemu lagi di video-video selanjutnya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya atm ya 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 ya